Intro Bandung, udah sering banget sih gue kulineran di Bandung guys Makanan itu enak-enak dan ngangenin banget Tapi gue belum menemukan satu makanan yang bener-bener pedes banget Jadi gue putuskan kali ini kita ke Bandung lagi Gue bareng tim, nyari makanan yang bener-bener pedes Kalo bisa sampe gue salawatan ya Nah pas banget di Bandung, gue denger kabar Ada ayam goreng yang pedes banget guys Namanya Chris Bar Dan ini tuh sempet viral loh Dan gue sering banget di tag di Instagram buat nyobain Chris Bar ini Yuk langsung aja kita cari Chris Bar Yo guys, di Bandung ini tempat makannya cukup unik nih guys Iya, iya, iya Dia jual ayam goreng crispy Tapi dibakar guys Unik gak tuh, ini pertama kali gue denger ayam goreng crispy Tapi dibakar Wow, dan juga dia punya menu yang pedes banget Hmm, gue merasa tertantang ya Karena gue pecinta pedes Jadi kita langsung kesana guys Kalian pasti penasaran juga Tapi by the way, gue masih belum menemukan tempatnya dimana ya Nah, itu dia Nah guys Tempat makan itu namanya Chris Bar Kepanjangan dari Crispy Bakar Bener gak sih? Setahu gue sih itu sih ya Crispy Bakar Oke, kita kesana guys Gue udah gak tahan Terus kita dalam Besok kita pesan Wah, gila guys Rame banget sumpah tuh Dan ini tuh dia berawal dari kaki lima Dan sekarang dia udah punya kiosk Yang gede guys Nih, gede banget dan rame pastinya Jadi tempatnya Eh, silahkan Silahkan Saya mau pengen masan dong Boleh kak Ini yang Chris Bar Disini ada yang pedes ya mbak ya? Yang pedesnya ada kakak Pedesnya level-levelan gak? Ada level max Paling pedes Itu max itu level berapa itu? Itu ada 15 ya kak 15 ya? Paling bodas itu ya? Saya request 16 bisa kak? Boleh Oh boleh Saya request dia satu Yang Chris Bar Level max plus 1 Level 16 guys Pake nasi ya Sama minuman Terus Yang crispy ini Boleh kan? Ya Kayaknya satu paket aja Iya satu paket aja Gak pake nasi bisa? Lagi diet soalnya Itu dapat ini ya? Itu apa sih mbak? Itu kayak gravy gitu ya? Itu selalu kaldum manis gurih kak Oh kaldum manis gurih Oke boleh-boleh itu Side dish Side dishnya? Ya side dishnya boleh deh Chicken skin crispy Boleh juga ada sambalnya kak? Sambal mata paling favorit? Boleh deh sambal mata deh Boleh ya? Ya berarti yang Chris Bar-nya minta dua ya Satu yang level Eee 6 Max plus 1 Boleh? Terus satu lagi Levelnya biasa aja Cuman pake Itu ya? Sambal mata ya? Iya sambal mata Crispy chicken skin tadi saya diesel sama terong ya Boleh kak? Terus ini ada dessert ya mbak ya? Iya ada puding digorengan Maksudnya kalian coba Boleh deh puding deh Buat kehilang pedas Iya Oke disini ya kak ya Ini bener mbak Abis digoreng abisnya dibakar Disi bakar lagi Wah kayak menyalai kodrat ya Digoreng abisnya dibakar lagi Oke deh mbak saya begitu Saya tunggu ya pesanannya ya Sudah ya kak ya pesanannya Terima kasih ya Sampai jumpa Sampai jumpa Oke guys Oke guys ini dia Ayam goreng crispy Tapi dibakar Dan gue kira tadi tuh bakalan dibakar pake Pake ini ya Pake barah ya Ternyata enggak guys Dia tuh di torch Dari penampilan sih good ya Dan ada sedikit karameles-karameles gosong-gosongnya Nah ini seharusnya enak nih Tapi gue pertama kali makan ayam goreng yang di torch seperti ini By the way ini ada yang biasa Crispy Yang crispy Nah ini nih Yang unik nih guys Ini tuh adalah gravy yang dimasak Pake kaldu ayam Pake ayam berjam-jam Jadi menghasilkan kaldu ayam yang gokil banget nih Kentel Oke ini ya Sebagai cocolan ya Terus ini ada juga nih kulit Nah ini kulit bisa di sharing bareng tim gue nanti Tapi gue pengen liatin dulu ke kamera Terus ini nih guys Yang paling gokil Gue mesen Ayam Grisbar Dia tuh kan 1 sampe level 15 ya Namun 15 tuh level max Tadi gue minta level 16 Dan gue gak nyangka Buset dah Ini cabai semua coy Deril tuh deril Makan cabai pake ayam Tapi wangi Terus ini juga ada sambal matahe juga Ini sambal matahe unik banget Soalnya dia pake buang bombay ya Oke langsung aja nih Kita makan Sebelum makan kita baca dulu Baca dulu ini mulai Amin Nah sebelum makan kita pake handset Sisi Caesar dulu Kita coba dulu dari yang tidak pedas sama sekali Oke Ini bener-bener cantik banget ya Shiny Karamelize Ada bon-bonnya sedikit Langsung nih guys Gigitan pertama buat kalian Mantap Bismillah Cobain ya Wah Gila Enak banget Dan pas gigitan itu ya Gigitan pertama Ini kan gue dapet kulitnya ya Apa? Adonan tepungnya Dan gue udah langsung bisa ngerasain Kayak adonan tepungnya itu Bener-bener sudah Gurih Udah enak Terus tadi pas dibakar itu Pas ditorch Sebelum ditorch Juga dicelupin ke dalam saus Ini sausnya itu Dominan ke manis Manis asin Dan Abis itu ditorch Jadi mengeluarkan sedikit rasa smoky nya guys Tapi enak banget Emang udah dari basic si tepungnya ini udah gurih gitu Sekarang kita coba nih Bagian dagingnya nih Guys A Tap Semua Masya Allah Nah yang begini yang gue suka nih guys Ayam goreng tapi Ini kan bagian dadaan ya Pastinya tebal Dan pastinya rawan banget Hambar Dan ternyata ini enggak guys Yang dari Chris Barney enggak Gurih Ini kayaknya didiamkan Dimarinasi Dalam kulkasnya itu Udah butuh Dalam waktu yang lama Jadi dia meresap sebentar ke dalam nih guys Kalian bisa lihat nih Serius enak Tapi ini ya Karena tadi dicelupin ke saus ya Jadi dia udah tidak terlalu kriuk banget Tapi masih oke lah Tidak terlalu lembek banget juga Guys Bismillah Ayam juga masih juicy Dia pakai ayam seger nih kayaknya nih Kalau juicy begini nih guys Ini udah lupa gue Ini udah karena udah saking enaknya Gue lupa Nyocol ke gravy-nya ini guys Serius gue lupa banget Udah mau habis tuh ayamnya tuh Nyocol Lebih jadi kayak bubur Tapi gurih Pastinya gurih Karena dia dimasak berjam-jam Jadi si kaldu ayamnya itu bener-bener Sudah keluar Dan menghasilkan gravy yang kental begini Tapi menurut gue sih Ini aja lo makan utuh juga Makan begitu aja juga enak Karena perlu saus lagi Ditambah gravy jadi Ya good juga Ayam gak kering sama sekali Coba nih guys kulit Waduh buset lah Ini kulit ayamnya segede ini guys Pertama kali gue makan Mesen kulit ayam Dapetnya kulit bener-bener kulit segede ini Biasanya kan dipotong-potong kecil-kecil ya Ini langsung gede loh guys Cacol ya Nih Kulit ayam gigitan pertama buat kalian Kurang baik apalagi coba gue Bismillah Oh Hmm Kalian bisa denger sendiri Yang kulit ayam ini Mesti dapet crispy-nya ya Oh iya Karena ini dibakar Dan kalian gira bakalan pahit Gak ada pahit sama sekali guys Wah gokil Sekarang kita coba yang Sambal matah ini nih Unik banget ya Sambal matahnya pake daun Pake bawang bumbai Jadi dibagiin rada lagi Gede banget Coba nih Gigitan pertama buat kalian Bismillah Serehnya berasa ya Sambal matahnya ya Dan daun jeruknya juga berasa Sambal matahnya ya Wah gila Pantes sih ini Dari keadaan kaki lima Bisa sukses punya stores di sekarang ini guys Karena emang ayam itu udah enak Dan dia punya Cabang yang banyak banget guys Hmm Wah Ini nih guys saatnya kita makan Yang level 16 ini Ini momen yang paling kalian tunggu kan Ini pake nasi ya Karena ini pedas ya Biar lebih mantep Kalau cabai gak ada nasi kurang banget rasanya guys Oke guys ini dia Cabainya nih Full Ini guys Chris bar Yang pedas level 16 Gingitan pertama buat kalian Bismillahirrahmanirrahim Jumlah aromanya Aromanya enak sih Rawit gitu Masuk coba ya Bismillah Speedless Wah Speedless Aaaaah! Terima kasih. 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 Kukil, untung enak ya. Ini. Gue ngomong apa ya, dia? Ini yang aku cungkap. Ini bibir mati rasa, mulut agak mati rasa, yang aku cinta pedes, warga Bandung, wajib nyobain Chris Bar level 16, mentok level 15 ya. Ini otak sama bibir, otak, otak, bibir, dan lidah sudah gak boleh sinkron, intinya kalian pecinta pedes, gue aja menembahin, oke? Bibirku kayak, gue gak tau ya, gue gak tau ya, gue gak tau ya, gue gak tau ya, gue gak tau ya level 5 atau level 10 itu gimana pedesnya. Ini level 16, bener. Allah, oke, kita makan kulit ayam ya, oke, kita makan kulit ayamnya jadi pedes, jadi kayaknya yang nyanyiin ada dendam sama gue udah. Gue tapi jadi pedes, guys. Helebut aja jadi pedes. Oke, kalem. Podes itu cuma ilusi. Podes itu gak ada. Podes itu cuma konspirasi ali global. Biasa aja lah, pedes. Untung kulit ayamnya enak ya. Jadi gue simpan buat nanti, sekarang kita ngademin mulut pedes pake puding nih, guys. Ini puding dari Chris Bar. Tapi sebelum itu gue pengen cuci tangan udah. Oke, gila, kita harus dibantu pake ini, guys. Podesnya pake puding dari Chris Bar ini. Siapa tau ngebantu ya. Tangan-tangan udah gak mulai teremor ya. Dan ini ada gulanya juga, guys. Karena gue lagi diet, jadi gulanya semua aja. Lanjut pudingnya. Wah, gue gila. Wah, pudingnya enak banget. Langsung melunturkan pedesan di mulut gue, guys. Langsung kayak biasa aja. Apa itu? Apa itu? Pasan lagi kali ya, level 16 ya? Sombong, sombong. Oke. Nice. Wah. Gokil, guys. Ini Chris Bar ini, by the way, udah punya sekitar kurang lebih 10 cabang. Dan kebanyakan di Bandung. Ini owner Chris Bar harus nonton sini. Lo harus buka di Jakarta. Biar orang Jakarta tau tingkat kepedesan orang Bandung. Orang Bandung bilang pedes, mending lo percaya ya dah. Pedes banget. Tapi karena gue udah berhasil, level 16. Ya, gue berpatut bangga dengan diri gue sendiri ya. Lalu kalian yang pengen nyobain, langsung aja nih. Cobain langsung aja dateng. Bisa di Bandung. Atau mungkin dia bakalan buka di Jakarta. Juga kalian bisa langsung dateng ke sana. Rekomendasi gue, cita pedes. Cobain yang levelnya. Itu tadi, gue gak rasa kayak itu kayak sambal korek ya. Jadi pedes, cuman cabenya itu masih ada berasa cabenya gitu. Jadi kayak cabenya yang belum terlalu mateng banget. Jadi makanya pedesnya tuh pedes banget. Tapi overall enak. Semua menu gue suka. Emang udah dari basic, dari si ayamnya suka. Yang mau dateng langsung aja ini. Yang gue datengin ini, yang cabangnya Bandung. Ini cabang pertamanya. Yang dulunya kaki lima, sekarang udah punya kios yang cukup besar. Rame banget guys. Cukup ngantri ya. Ojol dari tadi keluar masuk. Good banget lah pokoknya. Oke, gue Rampun dan Angel sama video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video guys. Bye. Salam. Sampai jumpa.